3 doang 20 juta 21 juta 22 juta selamat menikmati 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 22 juta, tapi nih, kalian lihat Aku bisa nyampe 25 juta Bisa nyampe 25 juta Aku ada di ranking 8 ya, untuk di server Ini aku sekarang bisa masuk top 10, karena Kayaknya udah gak ada yang demeknya gila-gila Sampai 1 miliar gitu ya Kayaknya kemarin ada yang nyampe 3 miliar Itu sekarang udah pada hilang semua ya, udah ke-banet Semua Oke, disini demekku 25 juta Rata-rata orang ini Emang demeknya segitu ya, kalau yang udah 30 juta Ke atas, itu biasanya sultan Alias dia VIP 5 Eh, VIP 5 lagi Sorry, VIP 7 ke atas ya Karena di serverku, paling gede Itu ada di VIP Berapa ya, ntar nih VIP 10 ya, VIP 10 paling gede VIP 8, 9, 8 10, pada segitu-segitu Yang lain ya, F2P, F2P semua sih Sebenernya ya, paling gak aku Termasuk salah satu F2P Yang GG, gitu aja udah Udah sheneng sekali saya Oke, ini kita Claim-claim dulu Claim-claim Sekarang kita coba ya Di Aku liatin adventureku ya Untuk adventureku Hall of Memory jelas udah tamat ya Hall of Memory udah tamat Dari kemarin-kemarin Impel down Udah nyampe 276 Oke, sekarang kita lihat ya Apakah kita bisa lolos Soalnya ini lawan Garp Ini kayak ujiannya si Naruto Melawan diri sendiri ya Kita coba ya Oke, ini aku udah beberapa hari Gak bisa tembus 276 Karena lawannya emang si Garp Begitu sulit ya Begitu sulit Melupakan Rehan Tuh, mihaku langsung mati Mihatnya langsung mati Oke, ini kayaknya bisa lolos sih Please, please Nais Tuh, kalian lihat Demeknya cuma segitu-segitu Cok, 29 juta Paling mentok-mentok tuh berapa ya 4,3 juta lah Itu udah mentok-mentok banget Kalau misalnya Uh, 5,4 juta Cok Oke, nice banget ya Demeknya bisa nyampe 5,4 juta Itu demeknya Garp doang ya Oke, kita coba lihat nih Di detail ya Kalian bisa lihat Sehabis pertandingan Kalian tinggal klik di atas kanan Itu detailnya Demek yang dihasilkan Oleh Garp ku Itu 10 juta Cok Kalian lihat yang lain Mihak aja cuma 1,8 juta Ya Gila Itu tuh kayak Berkali-kali lipat 10 kali lipatnya Mihak Cok Tapi ya Itu tergantung juga ya Tergantung sama star Dan Equipnya juga Karena gear Gear yang Black set Alias yang nambahin Attack sama critical Itu aku masukin semua Ke Garp ya Sedangkan si Mihak Itu dia pakai yang Cloud set Jadi dia nggak nambah nih Demeknya Garp 11 juta Yang lain nggak ada Demek Ini emang cuma Dikary sama Garp doang Sumpah kalau aku Kalau aku Rekomendasiin ya Kalau aku saranin Ke kalian Kalau kalian mau investasi Itu mending ke Emperor Atau Marine Jadi kalau ke Emperor Kalian bisa Ke Siapa namanya Aokiji Aokiji itu gede Demeknya Kalau nggak Akainu Cuman agak sulit Memang Akainu Aokiji Aokiji itu paling gampang Di Untuk Marine Untuk Marine Untuk Marine Kalau untuk Emperor Eh sorry Marine itu berarti Garp Sorry Investasinya ke Garp Salah tadi Salah Salah Kalau kalian mau ke Emperor Itu kalian bisa ke Koyaji Koyaji itu yang menurutku Paling ngebantu sih Kalau untuk Emperor Karena menurutku Kalau kayak Sengs Terus Siapa lagi Selain Sengs Ada Sengs Ada Siapa namanya Relay Kayak gitu Relay Kayak gitu Nggak terlalu gitu Kalau kamu Mau tank Itu Big Mom Jadi tanknya itu Big Mom DPSnya Itu Garp Keren banget Itu Duo keren Nah Ini udah mulai Nggak kuat lagi Aku udah bisa Nyampe 280 Tapi kayaknya ini Harusnya aku kuat sih Kemi haknya Aku taruh Di paling belakang Mihaknya aku taruh Di paling belakang Berharap Dia nggak mati duluan Oke Oh Ternyata gara-gara Ada si Bone Clay Tadi Jok ya Ada si Bone Clay Yang mengganggu Nah kalau disini Kayaknya bisa lolos sih Ini ya Tadi ada Bone Clay Yang mengganggu Bone Clay kan langsung Ke belakang ya Dia bisa ke belakang Ke depan Dia pokoknya random Mereka sih Bone Clay Oke aku nggak tahu Sini bisa nyampe 300 atau nggak Tapi kayaknya Bisa-bisa aja Dengan disertai Kehokian ya Tapi dengan disertai Kehokian Kalau nggak hoki Nggak tahu nih Oke yang pasti Kalian udah bisa Ngelihat ya Gimana perbedaannya Garp sama Si Mihawk nih Mihawk Cuman 1 jutaan 1 jutaan Ini walaupun aku Pindahin gear setnya ya Itu juga Nggak terlalu beda Tapi Nanti coba Nanti coba kita Compare lagi Ketika si Mihawk Itu udah bintang 11 ya Mihawk ini OTW bintang 11 ya Tinggal dapetin Kuma 1 biji doang ya Dapetin Kuma 1 biji doang Aku udah bisa Bintang 9 Nah Cara dapetin Kumanya gimana Kayaknya aku nanti Bakalan itu sih Bakalan ngeklaim Dari sini ya Bakalan ngeklaim Dari si Summit Di Summit War Di Summit War Di Summit Voltistun Eh bukan 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 disini coba Sorry Salah Salah Jadi Nah ini Summit Supply Nah Untuk yang terakhir ini Kita bisa milih ya Untuk yang terakhir ini Kita bisa milih Nah untuk di camp ini Aku bakal milih si Kuma Jadi nanti Kuma aku bisa Bintang 9 ya Kuma aku bisa Bintang 9 Langsung Aku korbanin Untuk si Mihawk Karena disini Mihawk butuh Apa Bintang 9 Terus butuh Bintang 6 Untuk bintang 6 Ini aku ada Pearl ya Nanti tinggal Naikin pearl doang Ke bintang 6 Udah kelar sih Ini cuman Kurang si Usop Usop Tinggal kita Buat aja Kalau kurang Si Usop Oke Udah tinggal kita Buat Nah udah jadi deh Oke ini tinggal Pearlnya Kurang Oh pearlnya Udah ya Kita masukin Langsung 1 2 Yang paling Gak berguna Ini si Franky ya Oke Udah siap ya Udah siap Tinggal Ini doang Mihawknya Udah Bintang 6 Udah ada Udah tinggal Nunggu Kuma Bintang 9 Nah nanti Untuk Kuma Bakal digantiin Siapa bang Kalau nanya Kayak gitu Mungkin Aku bakal Gantiin Si Aukiji Aukiji Yang paling Masuk akal Kayaknya Aukiji Daripada yang lain Oke mungkin Sampai sini dulu ya Untuk GERB Bintang 11 Gimana menurut kalian Kalau kalian DPS nya Pakai siapa Coba Tulis di kolom Komentar Aku cukup Indonesia Sampai sini Kalau kalian suka Dengan videonya Klik like Share Kalau kalian suka Dengan game game Seperti ini Jangan lupa Subscribe Oke thanks for Watching See you in the next video Selamat malam Pes gaming Bye